Berairan toli-toli Sulawesi Tengah jadi pilihan tim mata pancing episode hari ini. Ikan tuna gigi anjing yang memiliki supremasi tinggi dalam olahraga memancing, serta indahnya menikmati adrenalin menakjubkan ikan-ikan predator laut dalam, diseguhkan dalam episode kali ini. Berburu keluarga tuna di perairan laut dalam menjadi tantangan yang mengasihkan bagi para pemancing. Kekuatan berenangnya yang mumpuni membuat ikan ini menjadi petarung yang tangguh di kedalaman laut. Untuk memenuhi target berburu keluarga tuna, saya dan tim mata pancing akan menuju kota toli-toli untuk bergabung dengan teman-teman pemancing, monster GT dan Samson Fishing Club. Mereka yang akan menemani saya untuk berburu monster-monster laut dalam di perairan toli-toli Sulawesi Tengah. Potensi laut di sekitar toli-toli yang masih terjaga menjadi surga bagi para pecinta olahraga mancing untuk berburu ikan laut dalam. Dalam perjalanan, para pemancing dengan hati-hati menyiapkan piranti yang cocok untuk berburu predator di sekitar perairan ini. Malam pun tiba, para pemancing sudah siap dengan piranti masing-masing untuk berburu target kami. Benar saja, tanpa menunggu lama, umpan alam langsung dimakan ikan. Fish on! Pemancing asal palu ini terus berusaha memompajorannya untuk menarik ikan ke permukaan. Penggunaan piranti yang sesuai sangat membantu pemancing memperoleh target buruannya. Terlihat bayangan seekor mata bongsang berada di ujung senarnya. Mata pancing! Tiba-tiba keriuhan terjadi dari tengah kapal. Double strike! Percobaan Rovian dan Santol yang sukses di sambar ikan. Dua pemancing dari klub monster GT ini terus berusaha mengimbangi perlawanan ikan di bawah air. Dan akhirnya, dua ekor ikan target kami berhasil landed di atas kapal. Kita lagi pesta striking. Itu ada Om Rovian sama Om Santo udah landed doginya. Om Sugi lagi fight dan juga... Pajamal, Pajamal di atas. Pajamal. Luar biasa! Kayaknya saya juga mau turunin. Akhirnya, kesabaran Sugianto berbuah seekor dogi. Yes! Sekarang, giliran Om Pajamal! Terus! Maka pancing? Yes! Lagi struggling fight. Ini seru banget. Ini tuh juara nih, hampir melengkung kayak gitu. Luar biasa sekali. Ayo, Om! Ayo, Om! Ayo, Om! Dengan sabar, pemancing asal palu ini mengimbangi tarikan ikan. Perjuangan pria yang hobi masak ini pun menghasilkan ikan target, Dog to Tuna. Yes! Luar biasa sekali! Doginya landed. Memang tadi berat sekali ternyata. Kena bodi ini. Kena bodi! Tapi asik juga sih. Tapi lumayan lah. Malam malam malam. Lumayan lah. Nah inilah. Kenapa dia juga Tuna ini disebut Dog to Tuna. Karena lihat giginya itu luar biasa kayak anjing gitu kan. Jadi makanya ini panggirnya Dog to Tuna atau kita biasanya sebutnya Dogi. Ini dia. Gymnosarda Unicolor. Mata pancing! Yes! Umpan Takfung Ding juga sukses disambar ikan. Pemancing asal Surabaya ini terus memompat joran untuk menaikkan ikan ke permukaan. Akhirnya kesabaran Wendy berbuah ikan seekor tuna gigi anjing. Yes! Kini giliran Bambang yang umpannya dimakan ikan. Pemancing dari klub Monster GT ini terus mengimbangi perlawanan ikan. Jorannya sampai melengkung menahan pergerakan ikan di bawah sana. Perjuangan Bambang akhirnya berbuah seekor ikan dogi. Mata pancing, yes! B.I.J. itu nyakut di bawah kakal. Mata pancing! Yes! Yes!